kemarin sudah kita pelajari flash separator kemudian expander itu yang baru kita pelajari dalam bentuk unit-unit operasi unit-unit operasi di dalam proses teknik kimia alat-alat yang digunakan per alat per setiap alat bagaimana bisa mengoperasikan atau menggunakan peralatan-peralatan industri proses di dalam simulasi ini nanti ya ada waktunya semakin cepat kita belajar materinya selesai habis bisa kita lanjutkan ke simulasi secara overall atau simulasi dari rangkaian-rangkaian unit proses dari bahan baku menjadi produk jadi banyak unit proses yang akan terlibat untuk kali ini chapter 8 itu akan membahas tentang konversi dari suatu reaksi konversi sekarang apa definisi dari konversi dulu definisinya konversi ingat misalnya ada reaktan A plus reaktan B menjadi C jadi C jadi C mula-mula reaksi sisa ingat kan cara seperti itu di SMA dulu ya di sebelah ini M2 ini mol ini mol ini mol ini mol 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 satuan apabila angka yang berada pada atau satu movement berada pada reaksi ini itu satuannya mol misalnya A plus B menjadi C K ini ini Jadi Taruhlah, kita permisalkan koefisien dari B, itu dua misalnya. Dua ya, koefisien reaksinya. Apabila satu mol A ingin direaksikan dengan B, itu membutuhkan berapa mol B agar bereaksi sempurna. A akan membutuhkan 2 mol B, dikosong. Kemudian A bereaksi sempurna, kemudian yang B juga sempurna, dan yang C akan menghasilkan 1 mol. Ini sisanya, kosong, kosong, satu. Oke, itu sudah pelajaran SMA dulu ya. Apa itu konversi? Perbandingan antara mol yang bereaksi dari zat yang menjadi reaktan utama, atau istilahnya limiting reaktan utama, misalnya A di sini, reaktan utamanya. Mol dari bereaksi per mol dari mula-mula. dikali 100%. Itu konversi. Misalkan reaksi ini tadi awalnya 100% atau sempurna. bagaimana kalau reaksi ini konversinya 80% terhadap A, 80% terhadap A, maka 0,8 atau 80% digali 1. 0,8, sisanya 0,2, yaitu ya, 0,2. Selanjutnya, yang B akan mengikuti 0,8 kali 2. Ini sisanya 1,0,4. Ini C akan mengikuti 0,8. Ini apabila konversinya 80%. Mol bereaksi 0,8. Mol mula-mula 1 dikali 100%. Maka konversinya 80%. Itu ya, persen konversi dari reaksi. Beda lagi dengan yield. Kalau yield itu pandangannya masa, atau produk yang dihasilkan dalam basis masa. Kalau yield. Kalau ini konversi dalam basis small. jadi di dalam simulasi proses ini, kita harus bisa memasukkan stoichiometri dan konversi dari basis reaktan. Basis reaktan. Jadi, bakal dicontohkan di sini, konversi reaksin tidak dapat digunakan di plug flow reaktor atau CSTR. Ini jenis-jenis reaktor ya. PFR atau plug flow reaktor atau CSTR. Itu konversi tidak berlaku. Konversi tidak berlaku. Tidak berlaku. Tahu tidak? Plug flow reaktor itu apa? PFR itu apa? Plug. Ada sebuah silinder misalnya. diisikan katalis di dalamnya. Ini reaktan masuk. Kemudian reaktan produk keluar. Ini sudah kategori PFR. Kemudian kalau CSTR, reaktor, berpengaduk reaktor yang memiliki pengaduk di dalamnya. Bisa masuk reaktannya. Kemudian secara kontinus produk akan keluar. Itu CSTR. Ini reaktan. produk akan reaktan dan produk akan masuk dan keluar secara berkesinambungan. Atau terus-menerus. Terus, di dalam bab ini, chapter 8 ini, kita pakai reaktor apa? Kita lihat ya. menggunakan reaktor apa dia ya. General reactor. Conversion reactor. ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Conversion reactor. Reaktor secara umum. Ini di. Reaktor secara umum. Oke. Kita coba ya. Ini ada masalah. terjadi reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran. Metan. Secara ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang ini sempurna ya. Jadi ada dua persamaan ya. Dua persamaan reaksi. Yang pertama tidak sempurna. Yang kedua secara sempurna proses pembakaran itu terjadi. Yang menunjukkan ketidaksempurnaan itu terbentuknya CO. Bentuknya CO. Kalau sempurna itu ketika karbon menjadi CO2. Itu sempurna. Hidrogen menjadi E2O. Kemudian sulfur menjadi SO2. Itu sempurna. Kategori pembakaran itu sempurna. Arti sempurna itu sudah bilangan oksidasinya sudah sempurna. Reaksi oksidasi ini kan untuk kita meningkatkan bilangan oksidasi. Kalau sudah stabil seperti CO2 sempurna tidak akan bisa bereaksi lagi. Tidak akan bisa bereaksi lagi. Kalau CO masih bisa kita oksidasi tambahkan O2 lagi menjadi CO2. Selanjutnya berapa konversi yang dipakainya ya. Kita lihat ya. Tidak di soalnya ini. etan yang dipakainya konversinya adalah 40%. 40%. Konversi reaksi itu 40%. Kemudian yang kedua ada dua reaksi tadi ya. reaksi yang kedua itu 60%. 60% reaksi kedua. Ada dua reaksi. Oke kita mulai masuk ke simulasi. Sebelum ini ada pertanyaan. tidak ada. Paham maksudnya. Jangan malu-malu. Tidak oke ya. Kita new. new add new masukkan senyawa CH4 sebagai bahan baku selanjutnya oksigen sebagai bahan baku juga atau reakan kemudian nitrogen itu inert kandungan dari udara itu ada nitrogen selanjutnya yang menjadi produk itu ada CO atau karbon monoksida dan CO2 CO CO2 dan hidrogen sebagai produk oke ada 1,2,3,4,5,6 2,2,3,4,5,6 6 komponen 6 komponen selanjutnya fluid package add kita dipinta memakai bank robinson oke sudah oke berarti simulasi sudah bisa kita lakukan masuk ke simulation oh 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 lupa saya ya sorry balik lagi ke properties properties pilih reaction reaction pilih tab reaction reaction kamu tahu bahasa inggris pak di zika reaction tidak pak tidak selanjutnya add reaction add reaction add add reaction add pilih conversion ISIS conversion add reaction nah reaction reaction close ini kan reaction satu tipe conversion kalau sudah klik dua kali coba ad komponen yang pertama reaksi pertama CH4 plus O2 menghasilkan CO plus H2 metan O2 menghasilkan CO dan hydrogen C4 plus O2 hasilkan CO plus H2 cofisiennya setarakan cofisien setaranya ayo setarakan cofisien ayo tidak tahu ini dua kemudian O2 setengah sudah setara belum setara belum sudah kalau sudah kita masukkan metan metan dia ini kalau reaktan reaktan itu minus kalau salah coba dulu ya minus satu ini minus 0,5 kalau produk plus satu drogen dua benar lupa-lupa ingat saya iya untuk reaktan minus minus artinya apa sebelah kiri tanda panah ya sebelah kiri tanda panah itu disimbolkan dengan minus 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 cofisiennya diminuskan agar menunjukkan arah menunjukkan arah berada pada reaktan reaktan senyawa tersebut berada pada reaktan oke kalau benar dia akan ditulis di sini balance error 0 balance error 0 kalau kita salah misalnya kofisien salah misalnya ini 1 kofisien nya 1 drogen karena kamu tidak menyetarakan menyetarakan kofisien salah maka balance error min 2 balance error min 2 masih error artinya masih ada angka di balance error ini dimaksudkan masih error seharusnya 2 seharusnya itu 2 yang diisikan kita isikan 2 dan juga disini sudah ditampilkan delta HR delta HR secara standar secara standar ini 0 0 pangkat ini pangkat 0 ini delta 0 R itu artinya standar dan standar ini delta HR nya ini minus 3,6 kali 10 pangkat 4 kilojoule per kilo mol delta HR ingat kamu delta HR raca masa suci ingat suci delta HR raca masa raca masa 2 termo chemistry mana suci dia ingat anissa ingat anissa anissa sarsabila pendiam gak kamu Jessica ini yang ini pokal jana jessica ingat termo chemistry delta HR itu terbagi atas ada dua macam ada HF HF itu apa formation 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 HF kemudian delta HF 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 itu apa combustion saya ingat sekarang tidak ingat HC kalau kita ingin memperoleh nilai HR delta HR dari formation delta HR sama dengan formation kalau kita ingin memperoleh delta HR dari formation maka bersamaannya HF HF produk produk dikurang delta HF reaktan sebaliknya kalau kita ingin memperoleh nilai delta HR dari data HC dari HTA HC maka delta HC reaktan dikurang delta HC produk tujuannya sama untuk memperoleh nilai delta HR delta HR ya jadi dari reaksi kita tadi CH4 plus O2 menghasilkan CO plus A2 ini berlangsung secara delta HR nya min min 36 berlangsung secara exotermis exotermis minus ini menunjukkan ya minus min 36 itu menunjukkan jalannya reaksi berlangsung secara exotermis arti exotermis apa tadi nih exotermis apa maksudnya Triska ladini apa maksud exotermis aduh ya Allah apun adeku semester limo kamu panas mengalir dari sistem kelingkungan apa tadi google ya kalau exoterm memang dari sistem kelingkungan artinya reaksi ini reaksi ini itu melepas kalor lepas kalor ya ada lagi endo endo termis apabila angkanya plus plus ya angkanya plus itu reaksi tersebut membutuhkan membutuhkan energi dari keluar agar reaksi berlangsung ya agar reaksi berlangsung aduh ada dosen simulasi ngajar segala matkuliah benar baik kalau kamu tahu mohon direspon direspon kalau kamu tahu sehingga tidak perlu kita bahas oke kita lanjutkan tadi katanya persen konversinya persen konversinya itu sama dengan 40% cukup dimasukkan ke CO C0 ya sudah ini tidak usah ini tidak usah kita masukkan nilainya untuk biar hasilnya 40% 40% cukup C0 saja 0,4 sudah itu reaksi berjalan 40% 3D karena kita tadi add reaksi kita add reaksi kita itu menggunakan conversion jadi harus kita masukkan nilai konversi baru dia ready ini reaksi pertama bisa di close reaksi pertama sudah siap close kita add lagi add reaksi lagi add reaction jangan nak kau tahu lagi tetap milih conversion kalau equilibrium itu bisa setara sendiri setara seimbang equilibrium keseimbangan jadi tidak perlu kita memasukkan harga konversi tidak perlu dia akan menyetimbangkan sendiri heterogeneous catalytic itu kita akan menggunakan katalis hetero hetero berbeda arti berbeda itu reaktannya fasenya apa katalis katalis fasenya apa berbeda misal reaktannya liquid reaktan liquid katalis solid katalis yang digunakan solid itu terbilang hetero ada lagi homogenus homogen sama katalis liquid reaktan liquid sama fasenya kemudian kinetik ada nilai kecepatan reaksinya nilai kecepatan reaksi dari proses tersebut itu berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian R nya berapa nilai R atau laju kecepatan reaksi ini sama sama dengan kinetik simple rate harus dimasukkan kecepatan dari reaksi kita saat ini menggunakan equilibrium menggunakan conversion ada reaksi kedua muncul plus reaksi kedua masih tandanya silang selanjutnya klik dua kali klik dua kali reaksi kedua kita lihat soal lagi CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2 komponen CH4 komponen O2 sebagai reaktan reaktan kemudian CO2 Hidrogen sebagai produk balance error 0 balance error 0 artinya koefisiennya sudah benar tapi perlu kita tulis walaupun 0 sudah 0 perlu kita tulis untuk menunjukkan arah menunjukkan arah apakah sebelum atau di kiri panah atau di kanan panah ya tetap kita tulis di kiri panah minus min 1 1 minus 1 ini plus 1 1 bener min 1 min 1 apa jadi min 2 ya masih ini belum setara ini min 1 min 1 1 1 2 itu setaranya ya 1 min 1 1 2 tetap base komponennya metan terhadap metan ya jadi limiting reaktan limiting 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 reaktan itu metan dari sudut pandang metan inilah harga konversi dari sudut pandang metan inilah konversi akan kita proleh maka disk komponennya adalah metan artinya kalau limitingnya metan si oksigen ini sebagai reaktan ekses ada dua jenis ada reaktan yang limit terbatas sehingga itu bisa menjadi nilai konversinya kemudian ada reaktan yang bersifat berlebih atau ekses reaksi pertama 40% reaksi kedua 60% cukup dengan kita memasukkan nilai C0 60 0,6 60% 0,6 atau 60 jadi dimasukkan 0,6 atau 60 60% kenapa 60% saya bisa menjawab ini sudah satu jadi ini ini nah per persen persen bukan fraksi persen satuannya berarti 6 6 60% kita cek yang sebelah sudah ini ridi ridi delta hr nya ya hampir sama min 32 delta hr kita kembali ke reaksi satu 0,4 ganti menjadi yang 6,4 menjadi 40 40% ya 40 plus ganti ya ganti sudah jalan lalu terus sudah add add food package jadi reaksi ini reaksi kedua ini dua reaksi ini itu butuh food package juga add food package peng Robinson add set ready 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 clear clear reaksi set satu oke boleh masuk ke simulation simulation kita lihat gambarnya closeitnya seperti apa oh my anyway ini saja reaktor mana reaktor ini CSTR tidak bisa kita pakai CSTR itu untuk conversion ini PFR kita jingat dulu ya macam-macam reaktor dosa kamu praktikkan cukup kamu jingat yang saya apa ini CSTR continuous steered tank reaktor berlangsung secara continue kont continue ada umpan masuk atau reaktan masuk ada produk yang keluar secara terus-menerus selama waktu proses berlangsung S stire ada pengaduknya ini pengaduk 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 tanki reaktor salah satu jenis reaktor reaktor itu tempat berlangsungnya tempat berlangsungnya reaksi itu definisi dari reaktor kemudian PFR ini PFR dalam bentuk silinder bentuknya silinder ini plak plak itu ada sumbatan arti plak itu ada sumbatan sumbatan ngeplak misalnya kuping kamu ngeplak ada nyumbat di kuping kuping ada sumbatannya ke dokter latih-hati supaya plaknya dicongkel jadi pendengarannya lebih sensitif ada sumbatan siapa yang menyumbat ialah katalis-katalis padat katalis-katalis padat yang berada pada silinder silinder ini jadi biasanya kulida yang melalui kulida yang melalui reaktor ini berfase gas agar mudah melewati hambatan-hambatan dari katalis jadi produk kalau liquid sarho melewati plug itu liquid sarho susah itu pengenalan sedikit tentang reaktor sedikit baik kamu kan belajar kinetika reaksi belajar kan Ande Febri Ande Febri belajar Pak semester berapa semester kemudian kita cari yang reaktor konversen konversen mana ya udah gak terbaco kamu udah di di kolom 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 ini gips ini ya yang sebelah kanan kanan apa ini kanan ini ya pak kita auto attach aktifkan auto attach nya diaktifkan klik conversion reactor tempatkan di flow sheet tada tetapi ada dua aliran reaktan ini baru satu baru satu ini ya ini satu baru satu ada dua aliran reaktannya reaktan berupa CH4 ada juga reaktan berupa O2 dan N2 pakai attach aktifkan attach nya auto attach matikan attach saja yang diaktifkan tarik lagi tarik lagi attach non aktifkan lagi baru bisa kita gerak gerak kan cantik cantik gambarnya cantik cantik harus sesuai yang di depannya di depan laptop itu cantik atau jahat itulah menyesuaikan gambar dari closet kalau yang di depan laptop itu jahat biasanya closet nya jahat gambar closet nya jahat oke kalau sudah kita kita biasakan menggunakan workbook biasakan menggunakan workbook 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 kita Satu, satu itu, satu, CH4, CH4, dua, dua apa itu? Tap sebelah kirinya, tiga, empat satu itu produk gas, produk gas, dua itu produk liquid, tiga itu CH4 empat itu darah lihat lawsuitnya di sebelah kiri tap kiri ya nah seperti ini jadinya ya CH4 udara produk gas liquid balik lagi ke workbook kita ganti nama reaktornya nama reaktornya ganti di unit ops unit ops unit ops ini reaktor balik ke gambar lagi nama reaktornya ya bisa kita pindah-pindahkan nama ini klik kanan move size label disini reaktor kemudian produk gas kita jadikan satu baris klik kanan tukul format tab format table tukul line break tukul produk liquid jadikan satu baris tukul tukul line break oke balik ke workbook lagi kalau terlalu cepat ngomong ya ngomong terlalu cepat kita lihat datanya data dari metan ya data metan material stream workbook material stream metan 25 derajat celcius temperaturnya 25 kemudian tekanannya 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar ganti dulu ya ganti satuan ya ganti satuan unit set home unit set tekanan menjadi bar dari kpa menjadi bar kpa dijadikan bar plus selanjutnya karena ini pasenya gas jadi satuan masanya yang digunakan molar mol 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 100 kondisi sudah temperatur tekanan aliran dalam mol mol kemudian salah 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 deh kenapa saya ngisi di produk gas salah salah isi di C4 252 100 dibalikkan lagi empty 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 selanjutnya komposisi komposisi C4 1 C4 nya 1 100% itu berupa aliran tersebut rupa C4 kemudian O2 aliran udara O2 252 bar 260 252 bar 250 ya bener kan 252 bar 260 260 252 bar 260 udara komposisi udara secara basis kering 79 persen nitrogen 21 persen oksigen kita masuk ke komposisi komposisi udara udara terdiri atas nitrogen 79 persen 0,79 kemudian oksigen 0,21 total 1 totalnya 1 oke sudah itu ya saya tunggu kami kalau sudah lanjutkan lihat material streamnya C4 udara sudah terisi semua sudah terisi semua ada tanyaan saya tanyaan deh Pak boleh lihat di komposisi tadi Pak boleh tinggal jadi di soal komposisi metan di aliran C4 itu 100% artinya 101 sedangkan udara di aliran udara ini ya dua komponen ini nitrogen 79 persen dan oksigen 21 persen sudah 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 oke mana Jessica ini lah lalep Jessica tidak Pak ini Pak ketinggalan tidak tidak ya selanjutnya di unit di unit ops di unit ops reaktor jenisnya conversion reaktor inlet C4 outlet product liquid product gas boleh klik dua kali reaktornya seperti ini ya reaktornya ya pilih tab reaction tab reaction ya tab reaction sudah sudah reaction set yang kita buat tadi itu namanya set 1 set 1 yang kita buat tadi maka reaktion set set 1 tada 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 z1 reaktion 1 ini hasilnya 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 seperti ini produk gas temperaturnya 1149 karena ini reaksi eksotermis ya reaksi eksotermis jadi ada kenaikan temperatur kenaikan temperatur dari 25 menjadi 1149 selanjutnya jumlah aliran menjadi gas 414 414 414 kilomol atau 9105 yang produk liquid itu tidak kate tidak ada jadi seluruhnya produk berupa gas ialah gas apa gas CO CO dan A2 kita lihat produk gas produk gas yang 9100 itu komposisi komposisi dari produk gas itu terdiri atas sisa dari metan ya karena ini bereaksinya berapa berapa persen 40 40 persen ya ya jadi 0, masih ada sisa dari metan masih ada sisa metan hidrogen yang terbentuk terbentuk hidrogen itu hasil dari reaksi C4 plus O2 hasilkan CO plus A2 sedangkan CO2 terbalik ini terbalik ini reaksi kedua 60 persen 60 karena si CO2 yang terbentuk si CO tidak tidak terbentuk CO 0 si CO 0 ini untuk reaksi kedua untuk reaksi ke satu balik lagi unit ups reaktor reaksi satu reaksi dua reaksi dua terbalik kalau reaksi satu menghasilkan CO menghasilkan CO sedangkan reaksi dua menghasilkan CO dua produk gas menghasilkan CO kosong reaksi ke reaksi kedua reaksi kedua CO 2 terbentuk CO terbentuk CO kosong yuk bisa dilihat materi closet nya seperti ini jadinya sudah reaksi sudah berlangsung kita lihat pdf nya pdf di 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 Kita belum meranking, tadi kan ada dua reaksi, reaksi satu, reaksi dua, yang mana yang didahulukan, yang lebih dahulu, ialah reaksi kedua. Jadi kita coba rankingkan dulu. Reaktor, reaksen, gimana ini ya? Ini kurang familiar dengan ISIS. Hmm, hmm, hmm. Ini ya, di ranking. Property, balik ke reaksi, reaksi share satu, reaksi share satu, ranking. Di rankingkan, yang mana yang lebih diprioritaskan. Ada dua reaksi, yang lebih prioritas. Ini reaksi ke dua. Satu, dua. Reaksi kedua ya. Lebih prioritas artinya. Ranking satu, di checklist ini ya. Plus. Balik lagi ke simulation. Kita lihat hasilnya. Komposisi. Komposisi. Material stream. Produk gas. 9.100. 9.100. 9.100. Komposisinya. Nah, baru ya. Akan terbentuk dua-duanya. CO2 terbentuk. CO2 juga terbentuk. Jadi harus ada prioritas dulu. Prioritas dulu. Yang mana didahulukan? Reaksi satu atau reaksi kedua? Kita tempatkan reaksi dua. Yang didahulukan. Setelah selesai reaksi kedua, baru ke reaksi satu. Reaksi satu, reaksi kedua yang prioritas itu akan menghasilkan CO2. Reaksi satu akan menghasilkan CO. Ada pertanyaan? Tetap sama ya. Walaupun sudah kita atur lagi reaksinya. Apakah reaksi satu, reaksi dua tidak berpengaruh. Ini ya. Reaksi satu, reaksi dua. Kita pilih ini. Sama saja hasilnya. Tidak berpengaruh. Karena sudah kita tempatkan tadi. Prioritasnya. Yang mana? Oke. Jadi produk liquidnya nol. Tidak ada. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Alirannya tetap dibuat. Aliran untuk liquid tetap dibuat. Walaupun sudah diketahui, tidak mungkin ada produk liquid. Karena ini proses oksidasi. Oksidasi pembakaran. Yang dihasilkan adalah produk gas. Tapi harus tetap dibuat alirannya. Agar lengkap. Lengkap aliran reaktor itu lengkap. Aliran reaktor itu lengkap. Produk gas itu sebanyak 454 kmol. Temperaturnya 844. Bisa dikeluarkan tabelnya. Tabelnya bisa dikeluarkan. Biar apa? Biar enak nyinggok. Hasil ya. Reaktor. Klik kanan. Show table. Show table. Ini untuk reaktor. Reaktor. Hanya untuk reaktor. Kalau untuk seluruhan. Seluruhan. Itu bisa. Klik kanan sembarang. Klik kanan. Klik kanan. Ada tidak ya? Pake email lah. Pake disini. Mana itu ya? Format. Buka. Buka. Baca tidak. Table. View. Sumise. Flowsheet. Flowsheet. Ini ya. Wordbook table. Wordbook table. Di Flowsheet modify. Wordbook table. Material pilih. Material stream. Select. Ini secara keseluruhan. Simpulan lah. Resume. Resume. C3. C4. 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 Darah. Oke. Sampai disini. Ada pertanyaan. Kalau tidak ada. Nah. Kita cukupkan. Kengebutan. Kengebutan tidak saya ini? Najib. Najib. Jib. Jib. Bisa mengikuti Najib. Najib. Alhamdulillah Pak. Nurli. Bisa. Insya Allah Pak. Selanjutnya kamu bisa mencoba chapter 9. Cepat-cepat lah kita selesaikan PDF ini ya. Nanti banyak kasus yang kita bisa selesaikan. Jadi kalau sudah PDF ini kita kuasai. Ya. Lemak kita. Simulasi-simulasi proses secara overall. Seluruh. Seluruhan. Rajin-rajin ya. Juliana. Dipraktekkan di rumah ya. Ya Pak. Si Jessica. Mana Jessica? Aduh. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat. 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 Selamat.